Kementerian Dalam Negeri memerintahkan seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia untuk memusnahkan kartu tanda penduduk elektronik yang rusak, invalid, dan pergantian karena adanya perubahan data. Pada Jumat siang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin melakukan pemusnahan KTP elektronik yang dimaksud. Dikatakan Kepala Dinas Dukcapil, Jailani, setidaknya ada 8.293 keping KTP elektronik yang dimusnahkan dengan cara dibakar. Pemusnahan ini merupakan yang pertama kali dilakukan sejak pemberlakuan KTP elektronik. Sementara yang dimusnahkan merupakan KTP elektronik yang berada di Dinas Dukcapil. Sementara di kecamatan-kecamatan akan dimusnahkan tahap berikutnya. Saat ini Dukcapil meminta pihak kecamatan menyerahkan KTP elektronik yang rusak atau yang sudah kadalwarsa ke Dinas Dukcapil karena akan dimusnahkan. Kita memusnahkan KTP yang rusak, yang infanit, KTP yang mewah, yang penggantian itu sebanyak 8.293 keping. Sementara yang sudah kita memusnahkan itu yang ada di Dukcapil yang untuk di kecamatan, itu agar nanti diserahkan ke Dukcapil untuk kita memusnahkan. Lut Hidayat, Jambi TV